Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kali ini akan belajar menyisipkan teks menggunakan GeoGebra atau di GeoGebra pada kali ini kita akan mempraktekkan menyisipkan teks menggunakan GeoGebra klasik 6 bisa dilakukan seronline atau bisa mendownload GeoGebra klasik 6 oke teks ini sangat penting ketika kita membuat sebuah materi di GeoGebra atau membuat upload di GeoGebra dimana teks ini berfungsi bisa jadi sebagai penguatan terhadap materi yang kita buat bisa memberikan keterangan terhadap tampilan yang kita buat juga bisa memberikan perintah dan banyak lagi ya fungsi dari teks ini tergantung dari tujuan pembuatan upload di GeoGebra baik untuk untuk menyisipkan teks kita gunakan tool teks yang ada di GeoGebra yang ada di tool dia berada dalam satu paket dengan tool slider text image button checkbox dan input box oke kalau yang slider kan sudah kemudian kalau ini adalah teks untuk teks ini kita klik saja teks kemudian kita tempatkan posisi dimana teks tersebut akan kita buat misalkan di sini maka akan muncul teks ya jadi teks ini bisa ada beberapa macam ya di GeoGebra ya ada yang teks biasa tinggal diketikkan saja seperti biasa bisa perintah kemudian bisa latex latex ini artinya rumus-rumus matematika kemudian bisa juga teks dinamis teks dinamis ini berhubungan dengan obyek lain yang ada di GeoGebra sehingga ketika obyek lain itu berubah maka teksnya juga akan ikut berubah sesuai dengan kondisi perubahan di obyek yang dihubungkan dengan teks dinamis tersebut itulah beberapa cara atau teknik menyisipkan teks ya oke kita sekarang akan buat atau mempraktekkan teks yang biasa ya kita akan buat teks biasa oke misalnya ini kita akan membuat tentang gradient misalnya oke misalnya kita buatkan sebuah teks dengan perintah oke share lah slider 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 sehingga garis nya sejajar dengan garis utama oke misalkan gitu oke kemudian kita klik oke ini adalah teks biasa ya oke selain slider sehingga garisnya sejajar dengan garis utama kita akan lakukan editing ya editing yaitu dengan klik kanan bukan menu edit ya tapi di menu setting disini ada basic kemudian ada teks oke disini bisa kita misalkan ke medium agak besar ya kita buat kembali seperti semula small kemudian color oke ketika kita akan merubahnya di misalkan background ya background color nya kita buat warna biru kemudian teks nya saya coba warna putih ya kemudian ini ada sini posisi advance algebra scripting nanti akan kita bahas pada tutorial berikutnya pada kali ini kita hanya membuat teks yang biasa oke nah ini teks teks biasa sudah kita lakukan editing ini ketika upload ini kita geser geser teks nya ikut bergeser bagaimana misalkan ketika upload nya kita geser teks nya ini tidak ikut tergeser maka kita gunakan fitur berikut ini kita klik kanan kita lock objek nya kemudian kita pin objek nya atau teks tersebut nah sekarang kita geser geser sudah tetap berada di di atas disitu kita sudah lock dan kita sudah sudah lakukan pin nah ini beberapa cara menyisipkan teks di gebra pada upload yang kita buat jadi ini baru teks biasa nanti di tutorial yang berikutnya akan kita buat atau kita paste yaitu menyisipkan teks yang lebih kompleks lagi ya bisa teks dalam bentuk matematika atau juga teks dinamis selamat mencoba dan bermanfaat bagi kita semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat